Intro Shalom Assam Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana-sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Haleluya Dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Awesome kids Yes I am Yes I am Yes Wow, puji Tuhan Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita Semuanya boleh berdiri yuk Oke, puji Tuhan Boleh tutup matanya Tentukan kepalanya Karena kita akan mulai dengan doa Kita berdoa Haleluya Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berterima kasih Buat segala kasih karunia Yang senantiasa engkau anugerahkan Dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh mengalaminya Setiap hari Bapak di surga saat ini Kami akan mulai ibadah Pada sehari minggu ini Kami mohon Biarlah kiranya rohmu yang kudus Menyertai Ibadah ini dari awal Pertengahan hingga pada akhirnya Dan biarlah sukacita surgawi Memenuhi kami Yang mengikuti ibadah saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur pada Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Adik-adik, mari kita berdoa Doa Bapak kami Kita berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam pencubaan Tetapi lepaskanlah kami Dari paling jahat Karena engkau lah yang ampunnya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Amen Haleluya Haleluya Puji Tuhan Adik-adik masih tetap berdiri Dan kita akan Menyanyikan satu pujian Untuk memuji Tuhan kita Kita angkat satu pujian Dengar Dia panggil Nama saya Dan juga Nama kita semua Nama adik-adik juga Ayo kita nyanyikan lagi ini Dengan semangat Semangat Tuhan yang tepat tangan ya Haleluya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Haleluya Sekarang lagi ya Dengan suka cita Dengar dia panggil namamu 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 Kujawab ya, ya. Haleluya. Kujawab ya, Tuhan. Kujawab ya, Tuhan. Kujawab ya. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Haleluya. Dia mengasihi Pak Filip. Dia mengasihi adik-adik. Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan menyembak Tuhan. Untuk kita masuk ke kelas kuis kita. Adik-adik yang tadi berdiri boleh silahkan duduk. Tetapi tetap tutup mata. Lipat tangannya. Karena kita akan menyembak Tuhan terlebih dahulu. Melalui satu pujian. Aku mengasihi engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebelum kami masuk ke kelas kuis kami. Kami rindu menyembak Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam. Ku pegang perintamu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam ku pegang perintamu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kepadamu. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Tuhan Yesus semperkati. Shalom awesome kids. Shalom princess and princesses. Apa kabar adik-adik hari ini semuanya? Pasti adik-adik semuanya dalam keadaan suka cita. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Adik-adik sekarang kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Oktober. Itu artinya kita akan mengadakan kuis. Siapa yang sudah siap? Wah semuanya sudah siap ya adik-adik. Luar biasa. Yuk sebelum kita mulai kuis kita. Kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalanya. Dan pacangkan matanya adik-adik ya. Bapak kami yang di sorga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami siap untuk mengikuti kuis di minggu terakhir bulan Oktober ini. Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat menjawab setiap kuis yang diberikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Prinses and princesses. Awesome kids. Semuanya siapkan alat tulisnya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Dan adik-adik boleh ya untuk membuka buku catatannya dan juga alkitabnya. Sudah siap? Are you ready? Kakak hitung ya. 5 4 3 2 1 Kita mulai kuis kita. Awesome kids. Kita akan memulai kuis kita. Tapi sebelumnya Kak Linda ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk follow Instagram Awesome Kids dan Youtube channel Awesome Kids berikut ini. Serta kalau adik-adik ada kesaksian ataupun mau didoakan adik-adik bisa menghubungi Whatsapp Awesome Kids berikut ini dan juga email Awesome Kids berikut ini. Kita mulai kuis kita. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nama menantu dari Naomi? Jawabannya adalah Ruth dan Orpa. Pertanyaan kedua. Siapakah nama anak-anak dari ibu mertua Ruth Naomi? Jawabannya adalah Mahlon dan Kilion. Yang ketiga. Siapakah nama suami dari Naomi? Jawabannya adalah Eli Melek. Pertanyaan keempat. Bagaimana salah satu cara supaya kita bisa dipercaya? Jawabannya, dekat dan takut akan Tuhan. Pertanyaan kelima. Apa yang terjadi ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Sebutkan satu poin saja. Jawabannya adalah kita akan dipakai Tuhan secara dasyat dalam rencananya. Pertanyaan keenam. Siapakah nama orang pemilik ladang yang berbaik hati kepada Ruth? Jawabannya adalah Boas. Pertanyaan ketujuh. Sebutkan isi dari Amsal 16 ayat 2. Jawabannya adalah segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Pertanyaan kedelapan. Siapakah nama anak dari ibu Hana yang diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan? Jawabannya adalah Samuel. Pertanyaan yang kesembilan. Siapa nama Raja Israel yang pertama? Jawabannya adalah Saul. Siapakah nama anak Isai yang diurapi oleh Samuel menjadi Raja Israel? Jawabannya adalah Daud. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik gimana tadi menjawab soal-soalnya? Gampang-gampang kan? Pasti adik-adik bisa menjawab semuanya kan? Luar biasa awesome kids. Memang dasyat. Selalu rajin mengikuti ibadah. Jadi bisa jawab semuanya. Nah buat adik-adik yang belum bisa menjawab semuanya dengan benar. Tidak usah bersedih hati. Karena di akhir bulan November nanti masih ada kuis lagi. Jadi adik-adik bisa belajar. Supaya bisa menjawab semua pertanyaan dengan betul. Oke? Nah adik-adik sekarang waktunya kita untuk berpisah. Untuk mengakhiri ibadah kita. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita tundukkan kepala. Kita pacamkan mata kita. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga terima kasih. Kami sudah beribadah hari ini. Kami sudah mengikuti kuis hari ini. Kami bersuka cita. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang selalu rajin membaca firman Tuhan. Dan selalu melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dan keluarga kami. Sehingga kami tetap dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Awesome kid. God bless you. And happy Sunday. Sh والد worst rob NATHAN Bapak yang baik. Baik yang baik. FAlak keilar Terima kasih. Bapak yang baik. Terima kasih.